Intro Shalom, bangkit dan bercahayalah Saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian Tetap untuk menyaksikan daily devotion setiap hari Supaya iman kita tetap bertumbuh Dan hari ini kita membaca dari 1 Thessalonica pasal yang pertama Ayat 6 sampai ayat 10 Dan saya beri judul Menjadi Teladan Iman Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Thessalonica Dan kita tahu bahwa saat itu jemaat mengalami juga penderitaan Di dalam imannya kepada Kristus Dan mari kita baca bersama-sama ayat 6 sampai 7 Dan sampai ke ayat yang ke 8 Dikatakan Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan Dalam penindasan yang berat Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita Yang dikerjakan oleh Rauh Kudus Sehingga kamu telah menjadi teladan Untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia Dan Akaya Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu Kepada Allah Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu Paulus tentunya memuji jemaat Thessalonica pada saat itu Lewat surat ini Apa kabar dengan iman Anda? Apa kabar dengan iman percayamu? Apa kabar dengan pengharapan yang kamu miliki dalam Kristus? Ini tentunya pertanyaan buat kita semua Apakah akan mendapatkan pujian kita semua Setelah Tuhan datang dalam kehidupan kita Lalu melihat apa yang kita lakukan bersama dengan Dia Tentunya kita semua ingin mendapatkan pujian seperti ini Bukan pujian dari manusia Bukan pujian karena kekayaan Bukan pujian karena keberhasilan dunia Bukan pujian karena posisi jabatan yang kita miliki Tapi pujian karena kita menjaga iman kita Tetap kuat di tengah-tengah penderitaan Nah bagaimana caranya supaya Anda dan saya Kita bisa menjadi teladan di dalam iman percaya kita Bahkan bisa tersebar ke seluruh wilayah Bahkan orang-orang bisa mendengarkannya Dan kita menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka Sehingga mereka yang belum percaya kepada Tuhan Akhirnya beroleh keselamatan Dan memberikan dirinya kepada Kristus Kita lihat di ayat yang ke enam Dikatakan bahwa ada dua hal Yang pertama kamu telah menjadi penurut Tuhan Apakah kita masih menjadi penurut Tuhan? Apakah kita masih menjadi penurut Tuhan? Ketika Tuhan berbicara Ketika Tuhan bersuara Lewat roh kudus yang ada dalam hati kita Apakah kita mementaatinya? Ketika Tuhan berkata Hey jangan berdosa lagi Apakah kita mengikutinya? Ketika Tuhan berkata Injili dia Bersaksilah Apakah kita mengikuti dia? Nah ini yang pertama Dan yang kedua dikatakan bahwa Kamu telah menerima firman Dengan sukacita Bukan hanya Kita menjadi penurut-penurut Tuhan Tetapi kita menerima Semua firman Tuhan Dengan sukacita Tidak perlu Kita pilih-pilih firman Yang menyenangkan saja Yang enak Yang gampang Yang susah-susah Apalagi yang sulit buat daging Nanti saja Mungkin kita berpikir Ini untuk orang lain saja Tidak bisa demikian Jemaat Thessalonica Dia mentaati seluruh firman Yang Tuhan berikan kepada mereka 100% Sehingga Tidak diragukan lagi Iman mereka Tetap kuat Mereka tetap menjalankan Apa yang Tuhan Ingin mereka lakukan Dalam kehidupan So apakah Bapak Ibu sudah sekalian Mau menjadi kesaksian hidup Ingin menjadi teladan Lewat iman yang kau hidupi Bagi orang lain Bagi keluarga Anda Bagi teman-teman Anda Bagi siapapun di sekeliling Anda Caranya apa? Yang pertama Turutilah semua kata-kata Tuhan Terimalah firman Tuhan Dengan sukacita Dan lakukan dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Mampukanlah kami Tuhan Untuk menjadi penurut-penurut Allah Dan penerima firman Tuhan Tidak mengurangi sedikitpun Dan mempraktekan seluruh firman Tuhan Di dalam kehidupan kami Di dalam nama Yesus Saya berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua